10 keluarga terdampak gempa dan tsunami di Palu bertolak dari pangkalan udara Samratulangi Manado minggu pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Mereka ke Palu menumpang pesawat Hercules yang membawa serta bantuan tim medis, peralatan untuk perbaikan jaringan telepon serta teknisi PLN. Pihak TNI Angkatan Udara menentukan skala prioritas untuk keluarga yang akan berangkat karena saat ini Hercules berfokus untuk mengangkut bantuan. Tujuan saya ke Palu itu untuk menemui anak saya sekalian menjemput karena anak saya sekolah di sana. Kondisinya sudah sangat memprihatinkan karena selama pasca gempa dan tsunami ini tidurnya hanya di luar. Jadi semacam ada trauma. Insya Allah mudah-mudahan saya tiba dengan selamat hari ini juga saya jemput ke Bandara Mutiara lagi dan melanjutkan perjalanan ke Palu. Karena dari Makassar saya dengar info itu ada tiga pelai hari ini. Sementara itu pada minggu pagi sekitar pukul 9.24 waktu Indonesia Tengah ratusan keluarga korban gempa dan tsunami di Palu tiba di pangkal udara Manadu. Mereka dievakuasi naik pesawat Hercules TNI Angkatan Udara. Menurut para korban gempa dan tsunami, kondisi di lokasi kejadian masih sangat memprihatinkan. Kisah air besi, kondisi pengungsian yang tidak sehat nih. Karena goyuran seh hujan serta minumnya bahan makanan jadi perhatian utama para korban yang masih mengungsi.